Bismillahirrahmanirrahim Sudah dijamin masuk surga mendapat ujian Bilal di uji yang lain di uji Ujian pertama Masat humul baqsa Ada yang sifatnya ringan Allah akan melihat kira-kira Orang ini benar gak ini niatnya Baik Kalau keadaan normal wajar ke masjid Begitu mau berangkat dikasih gerimis Itu baqsa Baqsa itu dalam bahasa Arab Ujian ringan yang mudah untuk ditepikan Untuk mau lewat misalnya tiba-tiba ada Maaf pohon sedikit saja Yang ranting kecil mengganggu lewat Antum ambil dibuang misalnya ke tempatnya Itu dalam bahasa Arab Mereka akan menyebutkan labas Mudah untuk diatasi Bagaimana kabarnya Dijawab labas Maksudnya saya punya sesuatu masalah Tapi gampang bisa saya atasi Diserap ke dalam bahasa Indonesia Jadi labas Lewat Jadi kalau antum sudah melewati yang ini Berarti sudah mulai meningkat tuh Kualitas imannya Dikasih yang pertama Karena biasanya gak pernah ke masjid Sekarang mulai ke masjid Dikasih oleh Allah hujan Hujan Kan sedikit Tapi kalau dikasih gerimis Sudah banyak alasan Berarti belum serius Dipompa lagi tuh Begitu gerimis Gak jadi Wah kok gak jadi ke masjidnya Hujan mati Kan cuma gerimis aja Ya kalau berangkat Papa takut riak nantinya Orang gak ke masjid Papa berangkat Cari alasan Banyak macam-macam Itu persoalan Berarti masih turun Yang kedua Dora saya cepat Dora Dora itu dari kata durun Sudah mengena pada fisik Berdampak pada fisik Hujannya dinaikkan Lebih kencang lagi Besar Teras Yang kalau pakai payungkun Barangkali tetesannya masih ada Airnya masih mulai naik Mulai naik Masih berangkat gak Naikkan Jadi kalau antum sudah mulai Bisa menunaikan Berarti kadar keimanan antum Semakin meningkat lagi Peluang ke surganya Lebih tinggi lagi Kalau orang sudah terbiasa pada yang kedua Dora ini Maka yang pertama sudah akan lewat Gak akan dipikirin Hujan itu Gak akan mikirin payung Berangkat aja Kalau sudah lewat yang ini Tapi kalau masih belum mau keluar Berarti Perjuangan masih harus ditingkatkan lagi Isi lagi Isi lagi Yang terakhir Wazul zilu zilzal Zilzal itu bahasa Arabnya gempa Gempa Izan zul zilatil Gempa Digoyang Jadi ada tingkat ujian yang sudah mulai menggoyang hati Sudah mulai Kadang-kadang Kenapa Ya Allah Saya mesti mengalami ini Padahal saya rajin sholat Rajin puasa Rajin zakat Kok masih terjadi juga pada saya Itu tingkat paling tinggi itu Tingkat paling tinggi Karena Allah itu Kalau sudah cinta pada seorang hamba Bukan dikasih dunia Dikasih musibah Ya kasih musibah Supaya dengan musibah itu Lebih lekat dengan Allah Allah itu cemburu Maha pencemburu Jangan ada dunia yang dia pikirkan Ingin dipikirkan Itu hanya Allah Saja Kalau sudah dekat dengan Allah Maka segala yang dianggap kurang itu Akan dikembalikan Dengan sangat luar biasa berlimpah Jadi berbahagia lah Entum Kalau sedang menjalani kebaikan Tiba-tiba Kehilangan dunianya Misal Wah Perusahaan jadi bangkrut Ini jadi bermasalah Macem-macem Itu dibuat oleh Allah Supaya namanya sering disebut Itu tingkat paling tinggi Dulu pun ada yang mengatakan Hatta yakula rasul Sampai rasul dan orang beriman pada masa itu Pernah mengatakan Ya Allah Kapan pertolongan kau akan tiba Ada itu Akan ada situasi itu Ya Allah Saya ingin mendekat Tapi persoalan tidak pernah tuntas Kenapa begini Ya Allah Yakinkan pada hati antum Itu antum sedang mencapai tingkat yang paling tinggi Allah sedang turunkan cintanya Cepat ambil Jangan tinggalkan Gak pernah ke masjid Begitu masuk ke masjid Keluar sendal hilang Yakin Pasti ini ujian Besoknya datang lagi Sepatu hilang Allah Kenapa begitu saya mau ke masjid Kok hilang Misal Kalau antum tidak punya rumus ini Kesimpulannya akan terlalu jauh Barangkali hamba belum siap Menjadi hamba yang soleh Gak ke masjid lagi Padahal mungkin Allah sedang ingin menghilangkan Yang haram yang masuk dalam diri itu Karena yang haram itu Tidak layak bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah Yang haram itu Itu rizki para pencuri Pencuri itu gak akan ngambil yang halal Dia akan ngambil yang haram Karena makanannya yang jelek Makanannya yang jelek Dengan perbuatannya jadi haram Bukan berarti kalau kehilangan berarti haram Kan begitu Dengan perbuatannya dia mengambil sesuatu yang buruk Jadi kalau antum misalnya Sudah ikhtiar kemana-mana tidak didapatkan Itu yakinlah bahwa Allah sedang ingin mengambil sesuatu yang tidak tepat untuk antum Dah Alhamdulillah Allah telah menghilangkan beban pada saya Supaya nanti ketika dia hisab Ringan hisab saya Kan enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton